Ciri penyakit jantung di usia muda yang harus diwaspadai Tidak hanya pada orang tua dan lansia, penyakit jantung kini juga bisa menyerang segala usia, termasuk orang dewasa muda, remaja, dan bahkan anak-anak. Lantas, seperti apa ciri penyakit jantung di usia muda ini? Berikut adalah ciri penyakit jantung di usia muda yang harus diwaspadai. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu tanda dari penyakit kardiovaskular pada usia muda. Kondisi ini juga menjadi faktor risiko dari serangan jantung dan struk. Tidak terkendalinya, tekanan darah bisa memperberat kerja jantung dalam memompat darah dan membuat pembuluh arteri pada organ jantung Anda menjadi lebih kaku. Hipertensi seringkali tidak bergejala, tetapi pada beberapa kasus, seseorang bisa mengeluhkan beberapa gejala, antara lain pusing atau sakit kepala, dada berdebar terasa lebih kencang, penglihatan kabur, hingga hidung memisan dan mua. 2. Nyeri dada atau angina. Tanda penyakit jantung pada usia muda lainnya ialah nyeri dada atau angina. Nyeri terkait gangguan kesehatan ini umumnya dirasakan pada dada sebelah kiri. Selain letaknya, kondisi ini juga digambarkan dengan sensasi dada seperti ditekan atau diremas. Munculnya angina disebabkan oleh otot jantung yang tidak memperoleh cukup darah dan oksigen. Nyeri dada juga bisa dalami sejak kecil. Gejala ini disebabkan oleh masalah jantung, seperti cacat jantung bawaan, peradangan dan penebalan otot jantung, serta gangguan katup jantung. 3. Sesak napas. Sesak napas bukan hanya menandakan gangguan paru, kondisi ini juga bisa menjadi salah satu ciri penyakit jantung di usia muda yang perlu Anda waspadai. Aliran darah yang tidak lancar akibat penyakit jantung bisa menyebabkan sesak napas. Oleh sebab itu, sesak napas yang diikuti dengan nyeri dada menguatkan diagnosis penyakit ini. Selain muncul saat melakukan aktivitas berat, sesak napas juga bisa muncul ketika berbaring. Gejala seperti ini biasanya dirasakan oleh orang yang mengalami gagal jantung. 4. Badan lemas. Tubuh biasanya akan terasa lemas setelah mengangkat beban berat atau olahraga intensitas tinggi. Akan tetapi lain hanya bila kondisi ini andal alami setelah melakukan aktivitas normal. Napas terengah-engah, badan lemas, hingga kelelahan yang tidak biasa dapat menjadi ciri-ciri awal sakit jantung pada orang dengan usia yang lebih muda. Oleh karena itu penting untuk seger memerisakan gejala ini ke dokter, terlebih bila hal ini terjadi dalam waktu yang cukup lama. 5. Pingsan. Menurut American Heart Association, pingsan merupakan suatu kondisi hilangnya kesedaran sementara akibat tidak tercukupinya aliran darah ke otak. Kondisi ini paling sering dialami pengidap darah rendah atau hipotensi. Penyakit jantung serius seperti detak jantung terlalu lambat maupun terlalu cepat juga bisa menyebabkan pingsan. Pada dasarnya kehilangan kesedaran secara tiba-tiba merupakan kondisi darurat medis. Segera cari pertolongan medis bila Anda atau orang lain mengalami kondisi ini.